Welcome back to my channel, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, di video ini saya akan membuat tutorial meng-cover cake fondant. Dan saya pun akan memberikan tips dan triknya supaya meng-coveran fondant bisa halus dan rapi. Proses yang pertama kita siapkan cake dan juga buttercream yang untuk dipoles, dan disini saya menggunakan buttercream warna putih. Supaya bisa terlihat natural. Selanjutnya kita poles cake dengan buttercream. Setelah itu kita ratakan. Kita ratakan dengan soled. Atau juga bisa dengan spatula. Tapi kalau mau rapi, kita gunakan soled yang seperti saya gunakan juga lebih bagus. Lalu kita putar meja putarnya pelan-pelan. Sehingga dinding cake-nya kelihatan rapi. Lalu kita ambil bagian atasnya yang berlebih. Dan akhirnya pemolesan cake dengan buttercream telah jadi dan sudah rapi. Dan kita lanjut ke proses selanjutnya. Dan kita lanjut ke proses selanjutnya. Ambil satu kantong fondant. Kalau disini saya menggunakan fondant spesial buatan sendiri. Dan untuk fondant, kita bagus menggunakan fondant bekel supaya hasilnya pun lebih maksimal. Lalu kita lanjut menguleng atau mengadon fondant. Supaya tidak lengket di meja, kita gunakan dengan maizena sedikit demi sedikit sehingga tidak menempel di meja. Setelah fondant terasa kalis, lalu kita pipihkan dengan menggunakan rolling. Jangan lupa kita berikan maizena supaya tidak lengket di meja. Tip untuk meroling. Jangan sampai kita meroling terlalu tebal dan juga terlalu tipis. Nanti akan berpengaruh pada proses pengaforan cake-nya. Selanjutnya kita ambil kembali cake yang telah dipoles buttercream tadi. Tip-nya, jangan lupa cake yang tadi itu dimasukkan dalam freezer supaya terlihat lebih kokoh nanti pas di cover-nya. Oke, selanjutnya kita ke proses pengaforan. Kita ambil fondant-nya. Lalu kita cover di atas cake-nya. Kita ratakan dulu di bagian atas. Lalu kita ambil posisi bagian dinding-nya. Kita tarik bawahnya. Kita tekan samping-nya. Kita tarik, kita tekan pelan-pelan. Tip-nya di sini, kita tarik dulu bagian di bawahnya ya. Supaya nanti pas dinding-nya kita tekan kelihatan rapi. Selamat menikmati. serta selesai kita rapikan dulu di bagian bawahnya untuk merapikan coveran sampingnya saya menggunakan pisau cutter karena pisau cutter lebih tajam sehingga saya lebih gampang memotongnya setelah itu tips yang kedua kita ratakan menggunakan smother di bagian atasnya apabila ada gelombong-gelombong angin bisa kita tusuk menggunakan jarum supaya anginnya bisa keluar setelah itu kita lanjutkan lagi ratakan menggunakan smother kita lakukan di bagian atas seluruh lebih dahulu lalu kita bagian ke bagian sampingnya perlahan-lahan ya menggunakannya ya jangan keras-keras supaya tidak merusak fondant yang telah kita cover setelah rapi lalu kita potong bagian fondant yang berlebih di bagian alas selamat menikmati kita lanjut ke proses selanjutnya untuk meng-cover alas cake-nya saya menggunakan fondant hitam pertama kita siapkan fondant hitamnya kita berikan maizena sedikit lalu kita rolling sehingga tipis selamat menikmati selamat menikmati setelah fondant yang kita rolling yang sudah tipis lalu kita buat lingkaran sesuai cake yang tadi kita buat lalu kita lakukan proses pemasangan alas fondant lalu kita ratakan dengan semutar sehingga terlihat rapi selamat menikmati lalu kita rapikan fondant yang berlebih di alas cake-nya saya menggunakan cutter supaya lebih rapi dan akhirnya tutorial cara meng-cover cake yang baik dan benar telah selesai semoga video ini dapat bermanfaat terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya thank you